Intro Jama'ah, oh Jama'ah, Alhamdulillah Baik buat Jama'ah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Berjuta manfaat solawat di hari Jumat, Masya Allah Tadi sudah dijelaskan ada sejarah solawat, lalu juga tadi macam-macam solawat Dan manfaat-manfaat solawat, supaya kita dijauhkan dari musibah dan bahaya, Masya Allah Nah, sebelum kita bahas lagi, sebelum kita tanya bareng guru-guru kita mengenai solawat ini Kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini, silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa? Waisa ure yuk, orang-orang yang bingung? Nung, kok kebacok temen, nageh kok nereci, saya yuk kan gak ada orang-orang itu Wah, ngaku lu yang dihutang, orang bingung, gak mau yang hutangnya kok bingung Swalut Ngomong apa kan? Waduh, galak banget bu Tapi ya namanya masalah hutang-bihutang ini memang masalah yang sering banget dialami oleh kita semua Nah ini bahaya nih Nah aku pernah dengar, katanya ada solawat yang bisa bikin jauh dari hutang dan memperbanyak rejeki kita Wah bener gak nih mohon penjelasannya Ustaz Syam, silahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Tapi kembali guru-guru Ustaz Moulana, Ustaz Anas, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah SWT Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Dalam sebuah riwayat disebutkan daripada Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Jikalau engkau mau masuk rumah, fasalim Maka beri salam lah Assalamualaikum minimal Maka yang dari dalam rumah menjawab yang lebih baik Wa'alaikumussalam warahmatullahi Yang dari luar membaca Assalamualaikum warahmatullahi Yang dari dalam menjawab lebih baik Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Yang dari luar membaca lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dari dalam bisa membaca yang lebih baik lagi Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh Atau membaca lengkap aja Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kalau tidak ada orang Bagaimana caranya Kalau tidak ada orang Apakah kita tetap memberi salam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Kalau rumahnya kosong Maka beri salamlah untukku Beri salamlah untukku Jadi gimana tuh beri salam untukku Pernah gak beri salam kepada Nabi Gimana tuh caranya Aku biasanya asalam Kalau gak ada orang yaudah aku masuk aja Sering beri salam kepada Nabi Itu kita sering pada saat tahiyat Assalamualaika ayyuhannabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah salamnya Allah s.w.t Kepada baginda Nabi s.w.t Ketika Nabi Mi'raj Jadi ketika Allah s.w.t Menyambut Rasulullah s.w.t Rasulullah duluan yang memuji Allah At-tahiyatul mubarakatuh Salawatul tayyibatulillah Langsung disambut oleh Allah s.w.t Assalamualaika ayyuhannabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Tapi dengan segala kemuliaannya Baginda Nabi s.w.t Rasulullah katakan Ya Allah jangan salawat untukku aja Jangan salam untukku Untuk umatku juga Maka ada sambungannya Assalamualaika ayyuhannabiyu Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ditambah Membaca surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kulhu wallahu ahada Allahu samad Lam yalida walam yulada Walam yakullahu kufwan ahada Keutamaannya apa? Yang pertama Surah Al-Ikhlas itu surah rukyah Jadi kalau misalnya kita masuk rumah kosong Yang mana ternyata disana Ada teman-teman kita Saudara-saudara kita dari bangsa jin Daripada membaca Misi-misi anak ini mau lewat Misi-misi anak ini mau lewat Lebih baik bacakan surah Al-Ikhlas Lebih baik mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulhu wallahu ahada Allahu samad Lam yalida walam yulada Walam yakullahu kufwan ahada Lebih baik membaca itu Supaya apa? Sekaligus permisi Sekaligus mereka tahu informasi Oh yang punya rumah datang Atau ada orang lain datang Maka mereka menghindar dulu Subhanallah Menghindarkan daripada marah bahaya Dari bangsa jin Daripada gangguan Supaya ini adalah ayat ruqya juga Yang kedua Ada seseorang datang kepada baginda Nabi SAW mengadu Ya Rasulullah Saya ini kesulitan ekonomi Saya ini seperti ini Saya begini-begini Ada hutang segala macam Maka Nabi SAW mengajarkan Setiap engkau mau masuk ke dalam rumahmu Maka bacalah surah Al-Ikhlas Jadi dibacakan surah Al-Ikhlas Sebelum masuk rumah Subhanallah Ini pendek Singkat Tapi kayaknya berat juga ya Jadi kayaknya gak mudah gitu Orang kan mau masuk rumah Apalagi udah kebelet gitu Buru-buru masuk rumah Padahal Keutamaannya surah Al-Ikhlas Bisa memudahkan rezeki Orang yang tadi mengadu kepada baginda Nabi SAW Setelah beliau mengamalkannya Maka subhanallah Langsung berlimpah rezekinya Bahkan limpahan rezeki yang dia dapatkan Itu sampai ke tetangga-tetangganya Wah Jadi bukan hanya si pemilik rumah Bukan hanya yang ada di dalam rumah Bukan hanya orang yang terlilit hutang tadi yang terlimpah rezeki Tapi orang yang ada di samping rumahnya pun terlimpah daripada Salawat dan juga daripada surah Al-Ikhlas yang dibacakan Sebenarnya banyak sekali doa ketika kita meminta kepada Allah SWT Untuk melancarkan rezeki Namun riwayat-riwayat yang kami sampaikan tadi ini Subhanallah Beginilah yang diamalkan oleh para ulama kita Jadi para ulama kita itu gak main masuk-masuk rumah aja Walaupun rumah sendiri Walaupun rumah kosong Walaupun gak ada orang yang menjawab salamnya Kan banyak juga anak milenial ini takut gitu Beri salam Iya benar Takutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang jawab dari dalam gitu Maka salawatnya atau salamnya Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita mudah untuk mengamalkan yang singkat ini Cuma ada tiga jenis bacaan Salawat kepada Nabi Salawat untuk diri sendiri Dan juga surah Al-Ikhlas Masya Allah Wah itu kuncinya Jadi sebelum masuk rumah Itu ada salam Kalau misalnya gak ada orang ya Kalau gak ada orang Lalu juga ternyata baca Al-Ikhlas Kalau saya baca surah Al-Ikhlasnya tiga kali Wih subhanallah Pada saat lihat rumah dari jauh Baca satu kali Baca satu kali Pada rumah di pagar satu kali Menuju pintu satu kali Jadi pasti datang Wah ini boleh diconton Masya Allah Mudah-mudahan Jadi rumah kita diberkahi sama Allah Dan dijauhkan dari marah bahaya Masya Allah Nah untuk jamaah Yang pengen tahu bacaan salawat lengkapnya Seperti apa Nanti bisa dilihat di Instagram Islam itu Terima kasih telah menonton